Terima kasih. Kapan lagi saatnya pemerintah mau membangun desa ini? Ini sangat kami tunggu-tunggu. Ada diantaranya emak-emak dalam keluarga kita ini yang belum pernah lihat mobil sama sekali. Yang insya Allah hari ini bisa dilihat ya. Bisa nyata kenyataan. Apalagi anak-anak menyambut kita desa yang ketiranya. Dari kemarin, dari desa yang satunya sampai ke desa yang ini pak. Semua masyarakat dalam desa Batumpang ini, Yusun Sekeladik, Yusun Tantuy, menyambut kedatangan kenderaan yang didambakan yang selama ini. Ini kayak mana rupanya mobil pak. Pembentuknya mobil. Jadi pada hari ini, Alhamdulillah saya bisa dengan cara apapun membawa-bawa pak sini. Untuk memperlihatkan setidak-tidaknya awal daripada pembangunan ini, ya inilah yang saya lihat ini. Namun, saya susah untuk mengucapkannya pak. Kenyataan dan faktanya bapak lihat sendiri, mulai dari mak-mak bapak-bapak sampai ke anak-anak jadil. Ya, coba bapak lihat itu. Nah, harapan kami ke depan pak. Pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Tolonglah bangun jalan produk ke desa ini. Jadi, inilah yang kami tunggu-tunggu berapannya. Jadi, itulah pak yang dapat kami sampaikan, kami curahkan. Di dari hati durani kami yang paling dalam. Kami sendiri juga pak. Susah kami ucapkan dengan kato-kato lah sudah. Insya Allah dengan kehadiran kami di sini, di eksplos oleh teman-teman ke media sosial, mudah-mudahan akan ditindaklanjuti selanjutnya pemerintah daerah, provinsi. Jadi, supaya gampang, mudah untuk membawa hasil-hasil pertanian dari sini pak ya. Biasanya pakai apa pak? Pakai motor? Pakai motor pak, dengan jalan yang bapak lihat tadi itu. Apalagi untuk saat ini pak, di desa Batumpang nih, khususnya di Susun Suladi, sudah punya kebun kopi pak. Masyarakatnya sudah tidak mencari dengan cara liar lagi. Sudah petani semua. Jadi, pencarian masyarakat sudah kubun. Kalau bisalah kita lihat hari ini ke kebun pak, di setiap kebun itu tumpukan kopi beton-ton pak. Nah yang akan keluar tahun ini ratusan ton pak. Pakai apa kami bawa pak? Kalaupun harga kopi mahal, kosnya lebih mahal lagi. Daripada, lebih banyaklah ongkos daripada untuk kami, sebagai petani. Jadi, itulah harapan kami pak. Agar penyupannya, Nah, desa ini mungkin di tadi, dilalui ke dekat droga sepat. Dekat, saya sinyal ya pak. Apalagi, banyak pak. Fasilitasi yang tidak berkejar di desa ini. Jadi, itu. Oh, sinyal hape yang tidak ada pak. Pertama, bagaimana sinyal hape mau ada pak ya. Mobil tidak masuk pak. Sudah sekian tahun, mobil lagi tidak masuk. 21 tahun ya pak. 21 tahun ya. Merdeka kebukatan Surlambu. Tapi kami masih merasakan, Seperti apa yang bapak lihat pada saat ini. Warga kami, warga desa kami, Menyambut bapak-bapak ini, Mungkin sudah sebuah kampung pak. Mana yang bisa berjalan, sudah berjalan semua pak. Apalagi mak-mak bapak lihat sendiri lah. Harapan kami cukup depan. Ya, komunikasinya, Tidak, transportasinya, Itulah yang kami harap, pak. Mungkin itulah, Sebagai keluhan dari kami, Warga desa, mewakili warga desa, Selagi pemerintahan di Salat Utapak, Tidak lagi, Mohon, Kiranya, pemerintah daerah, Atau pemerintah provisi, Tufat pun sekalian, Untuk memikirkan masjid dan disesan. Terima kasih, pak. Tidak lagi, Tidak lagi, selamat menikmati selamat menikmati ada penumpang di atas guys warga mereka tidak pernah naik mobil 21 tahun tidak pernah lihat mobil ikut di atas guys dengan kabar karena mobil pertama sekali masuk guys mau potong terbum mereka selamat menikmati pak 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 Lurus, oke Luar biasa guys Antusias kedatangan mereka, kita datang Warga antusias guys Tidak pernah lihat mobil Mereka datang Mereka mau naik dengan mobil opro Hanya mobil opro yang bisa masuk Di wilayah ini, buka jalan Tidak pernah lihat Tidak pernah lihat Tidak pernah lihat שא� Tidak perceive Tak pernah lihat Tidak pernah lihat Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati